Halo guys, balik lagi di channel Brago Salaman Channel Kita balik lagi di game FM 2023 guys Dan kita lanjut lagi di AFF Suzuki Cup Suzuki Cup, sorry guys Indonesia melawan Malaysia guys Gimana kabar kalian? Melawan sehat selalu ya guys ya Dan disini pertandingan pertama Kita sudah masuk di AFF ya guys Ini Thailand menang melawan Vietnam 5-0 guys, luar biasa ini untuk di grup A ya Lumayan bahaya Dan grup B Gak terlalu sulit sepertinya ya Ya ini untuk Pass winner nya guys 2020 Thailand Indonesia ke 2 guys Kita belum pernah menang Ternyata di AFF Suzuki Cup guys Ya Ini untuk jadwal nya guys Ada Malaysia, Vietnam, Philippines, Thailand Ya nanti di Asian Cup juga Kita main di Persija guys Ini untuk formasinya guys Kita pakai yang FK Sinika Ya ini dia untuk pemain baru kita Si Ole Romany guys Ya skill nya bagus sekali ya Ya kemarin Kalian belum nonton Untuk cara rekrutnya Ya main di FC Ehmann dia Dan juga ini Van Michelle van Roechen dari Vivi Venlo Ini skill nya bagus sekali guys Long shot nya kita jadiin playmaker juga bisa dia Dan ini untuk selanjutnya Calvin Verdon guys Dia dari NEC di pemain Belanda guys Bagus sekali skill nya ya Ya kemarin kalau kalian belum nonton gimana cara untuk rekrutnya Kalian nonton video sebelumnya guys Di Rak 08 channel guys Dan kita langsung ke pertandingan di pertandingan pertama melawan Malaysia di AFF Suzuki Cup Di sini gue akan memasang bagnya ada si Jay Izes Bang Jaya di guys Bang Jaya Dan juga Elkan Bagget Lalu keepernya Daniel Klein Dan kirinya pemain baru kita si Calvin Verdon Karena dia si Luca Evering guys Yang udah beberapa kali main di Timnas Kita di FM 23 Rak 08 channel Ya ini kita ignore aja ya Langsung aja ke Tim Talk Untuk tengahnya ada Tom Haye Si Profesor Dan juga ada Witan Untuk kiri dan juga kanan A Ilyas Alaf guys Yang mau menjadi warga negara Indonesia guys Maroko ya Dan juga Belanda Untuk depannya kita pasang ada Marcelino Ferdinand Dan juga Oli Remny Ini debutan mereka bertiga guys Jadi si Oli Remny Striker dan Van Ruygen Dan juga si Calvin Verdon Ya mudah-mudahan mereka bisa join di Timnas Senior ya Nanti untuk aplikasi Piala Dunia sesungguhnya guys Di Timnas Indonesia guys Oke kita langsung ke pertandingan guys Kita Oh kita interview dulu Dengan wartawan Jordi Ahmad Ya kita positif aja Oh dia Bilang kok beda ininya ya Formasinya ya Gapapa dong terserah kita Jadi Jadi kita keluarin Gantinya sih oleh Remny guys Pemain Belanda Nah ini untuk Malaysia guys Ada pemain Karbin Ong Tuh Pemain keturunan juga Pemain Malaysia guys Dan ini dia Pemain-pemainnya guys Yang tadi gue sebutkan Ya di substitusi Ada Ivan Jenner juga Beberapa pemain Guys videonya gue udah buat Peringkat FIFA nya naik Dan juga Video short juga ada guys Untuk Ya bagus Sulaiman Sulaiman Oh Hampir saya lihat di si Michelle Manorohan Dari Belanda guys Sayang masih Lebar Untuk Shotnya Sayang banget Ya sudah menit kelima guys Belum ada Shot Dari pemain-pemain Dari Timnas Indonesia guys So kalian gimana Ada yang masih main FM23 guys Jadi gue meneruskan saja Untuk FM2 Karena kita masih Bisa lanjut Di Timnas Gue seneng banget Beberapa kali kita Kalah dan seri Dan juga menang Dan berhasil Meningkatkan peringkat Kita Demand more ya guys Ya shout Karena udah Menit ke sebelas Supaya lebih menyerang lagi Dan attacking Bahaya Oh Bahaya sekali Iya bagus Marcellino Terus Terus Dribing terus Ya Alhaf Ilyas Bagus Pitan Tiang ya guys Ternyata guys Oh Disave ternyata Sama Cek Kasim Dibuat dari Lish ya Ya ini dia Si general Profesor Alvin Pemain debutan Alton Baggett Uchan Masih sekali Masih bisa di Dibuat dari Ya Lebar Isi oleh Ramli Bisa debutan goal Dari oleh Ramli Tadi Dia juga harus di Direkrut ya Kita butuh striker Memain tim Mas kita guys Pela Lola Spela dunia Iya Bagus sekali Iya Oh Masih di Hadang guys Jadi support terus guys Iya Ferdinand Masih mencari Bicen Alvin Ferdinand Oh Di heading Tadi sama Marsil Ferdinand guys Ya kalian harus support terus Timnas Indonesia guys ya Moga kita bisa Iya Oh Goal guys Michelle Van Ruychen Goal debut Pertama guys Dari Van Ruychen Michelle Van Ruychen Umpan dari Asis Dari Oleh Romani Guys Bagus sekali Pemain debut Dari Belanda Guys Ketua Belanda Indonesia Kalau Belang mereka Mau guys Karena Peringkat Oh Enggak Offside Ringkat FIFA Kita Udah Naik Jadi Banyak Yang Mau Guys Jadi Mudah-udahan Seperti Aslinya Dan Disini Martin Pais Belum Mau Ya Kalau Aslinya Kan Mau Ya Untuk Keeper Disini Belum Mau Jadi Gue Gak Bisa Memaksakan Pemain Juga Karena Dia Reject Kayak Miss Hilger Juga Udah Coba Beberapa Kali Ya Gak Mau Sudah Yang Mau Aja Kita Recruit Jadi Timnas Yang Bagus-bagus Tentunya Kualitasnya Grade A Sebutnya Oh Bahaya Ahmad Oh Hampir Saja Diserang Kita Dama Timnas Malaysia Oh Kuning Alhaf Bahaya Jangan Sampai Akumulasi Kemarin Kemarin Kalau kalian Nonton Lawan Syria Kita Banyak Yang Suspen Dan Juga Apa Namanya Melawan Apa Kemana Uzbek Kalian yang belum Nonton Jangan lupa Nonton Guys Ya Itu Seru Banget Pertandingannya Dengan Pemain Yang Banyak Kena Suspensi Kita Bisa Bertahan Satu-satu Melawan Uzbek Dan Menang Melawan Syria Di Kualifikasi Piala Dunia FIFA World Cup Guys Ya Seru Banget Jadi Ya Gitu Dan Kita Bisa Naikin Peringkat Dan Juga Lolos Piala Dunia Guys Pertama Kalinya Guys Di Timnas Indonesia Guys Bahaya Ini Wah Terbang Si Daniel Klain Dan Rencananya Si Pak Erik Juga Sudah Mau Otosin Tayong Oh Kosong Guys Ferdinand Oh Marcel Lino Ferdinand Lumpan Bagus Terus Cakep Kita Price Dulu Untuk Shown Kita Si Calvin Ferdinand Van Roy Kan Lumpan Masuk Silang Uff Cakep Baik Guys Lumpan Si Van Roy Kan Sepertinya Man of the Match Kita Belum Tahu Jadi Gitu Guys Fungsinya Menaikan Peringkat FIFA Pemain Pemain Yang Tadinya Gak Mau Itu Jadi Mau Karena Ngeliat Wah Ini Kayaknya Bagus Untuk Posisi Indonesia Timnas Indonesia Jadi Makanya Gue bisa Nge-recruit Lagi Guys Si Alhaf Tadinya Tidak Mau Guys Terus Beberapa Pemain Juga Gak Mau Van Roy Kan Ole Remeni Terus Si Calvin Ferdon Itu Terus Ya Gitu Guys Tapi Banyak Yang Masih Belum Gak Mau Guys Ya Joy Sup Gak Mau Jadi Langsung Direjek Gitu Seperti Kembali Udah Bulu Hampir Tadi Si Tom Hai Tom Hai Masih Muter Muter Nah Kembal Agot Dikepung Gak Tidak Tidak Semanget Lebar Tadi Dia Udah Mencetak Gol Juga Guys Si Luca Ever Ini Bagus Juga Saingannya Sandy Wals Untuk Di Back Kanan Kalau Kalian Cek Video Video Perjuangan Kita Di Timnas Indonesia Jadi Seru Banget Ya Romani Oh Jadi Gitu Guys Apa Sangat Sangat Menserukan Perjuangan Seperti Aslinya Pemain Pemain Yang Kita Recruit Kebanyakan Mendekati Ya Kayak Luka Evering Belum Ya Belum Di Kontak Sama PSSI Mungkin Nanti Ya Mungkin Si Yang Kemarin Baru Si Kevin Verdon Sama Martin Pahes Sama James Raven Ya Guys Ya Cuman Disini Gak Ada Di Divisi 2 3 Gitu Di Belanda Ya Tapi Gak Ada Disini Guys Belum Update Mungkin Mungkin Di FM 24 Ada Iya Bagus Sekali Kempen Dari Ilyas Alaf Crossing Langsung Shot Dia Ternyata Si Ilyas Alaf Bagus Sekali Pemain Dari Turunan Maroko Belanda Indonesia Guys Luar biasa Blasteran Ya Kebanyakan Dari Ini Ya Kebanyakan Suriname Suriname Karena Suriname Belanda Karena Mereka Waktu itu Dikirim Ke Tenaga Kerja Indonesia Ke Belanda Lalu Ada Yang Dikirim Ke Suriname Ya Kita Price Untuk Tim Talk Karena 22 Kosa Kita Bopak Pertama Ya Ini Gue Pasang Terus Si Marcelino Ferdinand Jadi Striker Kita Boleh Bagus Beberapa Kali Cetak Boleh Ya Ferdinand Membuka Ruang Ilyas Alaf Oh Di Blok Guys Ya Bagus Langsung Sayang Sekali Ya Gitu Jadi Dan Gue Juga Main Street Fighter Game Jadul Kalau Kalian Tahun 90an Main Apa Game Arcade Digdong Di Dulu Di Mastic Ada Stifando Indahmo Juga Sempat Ada Guys Itu Street Fighter Pake Coin Jadul Banget Retro Banget Yus Langsung Guys Verdi Nano Halo Hampir Mempandung Si Calvin Verdi Guys Bagus Ya Bukan Crossing Ya Harga Saya Cross Dan Haya Serangan Balik Dari Abu Bakar Eh Sorry Siapa Tadi Ahmad Ya Dan Juga Rashid Tidak Apal Pemain Malaysia Guys Ya Tidak Tangkep Ya Daniel Klain Tidak Oh Dijatuhkan Guys Inalti Ternyata Ya Inalti Guys Selamat Lari Oh Mencerita Polis Silah Fira Biro Bin Al Guys Turunan Perancis Sepertinya Bangis Ya Gak 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 Bapak Kita Masih Bisa Ada Waktu Mengejar Lais Paling Aman 31 Atau 41 Ya Masih Mas Belum Aman Oh Luka Evering Oh Al Af Sudah Kuning Dan Jig Si Bang Jig Bang Jay Sudah Kuning Dan Nanti Jig Beneran Ini Direkrut Sama Inter Milan Ya Karena Sudah Di Incer Ya Dan Juga Kongres Juga Si Tim Dari Komo Guys Masuk Ke Seri A Katanya Dari Konglomerat Pengusaha Indonesia Jarum Guys Berhasil Beli Saham Dari Komo Dan Menaikan Kasta Tertinggi Seri A Itali Bias Biasa Ya Komo Nanti Gue Akan Coba Main Guys Komo Ya Bukan Si Komo Komo Kosong Berapa Gitu Untuk Tadinya Kan Jadi Main Seri D Mencetak Gola Gies Marcel Iro Cardinal Numpan Dari Siapa Ternyia Roy Sen Lagi Ya Sobat Kita Cek Buka Evering Ya Bener Guys Roy Sen Bagus Kali Guys Nampuan True Pas Sangat Terukur Ya Pas Luar Biasa Cardinal Dua Finisinya Bagus Jadi Yang Bukan Keturunan Disini Masih Ada Beberapa Guys Ada Marcelino Ada Witan Sulaiman Dan Juga Ada Egy Molona Fitri Terus Ada Sekolah Ya Itu Doang Guys Ya Yang Lain Petun Semua Ya Belanda Kalau Ya Karena Kita Mau Kualifikasi Piala Dunia Lagi Guys Tentu Terakhir Terakhir Melawan Uzbek Masih Ya Kita Masukai Justin Half Dan Juga Egy Guys Ya Menggantikan Si Elias Alaf Faze Mudah Bisa Bagus Nih Si Egy Ya Egy Crossing Untuk Corner Sampai Egy Tentu Egy Tentu Alfin Pada Altan Baga Maju Ya Witan Witan Uh Bagus Sekali Gol Dari Witan Selain Men Guys Seperti Gol Melengkung akhirnya waktu melawan eh apa kemarin ya guys ya lupa tuh betul yang dia melengkul baru sekali boleh terus lembangan pisang goreng guys baru sekali dari becan temen menyala sih lagi guys abangku ya walaupun kemarin kita gagal lagi saya masuk ke olimpiade enggak apa-apa itu menjadi bekal untuk kualifikasi peluang dunia untuk aslinya ya guys ya jadi lu dan mentalnya udah kebentuk dan juga tim cohesionnya ya satu kerjasama timnya udah kebentuk guys dan kalau bisa Marcelino Ferdinand aslinya nih guys jangan sampai egois guys lagi guys ya untuk eh permainannya permainan timnya menjago banget dia sih di atas rata-rata cuman harus lebih memahami egonya guys yang kebanyakan goreng atau ocek guys keambil terus kayak kemarin ya kemarin lho Hai masri-rata Hai lagi Hai saya kevaring Iya bagus Oh gua lagi guys Marcelino hat-trick tiga gol guys Hai dari Marcelino Ferdinand berbiasa Hai terlihat kompaya kevering-vering ke Marcelino langsung shot guys luar biasa sempet ditepis tapi enggak dapet tipernya dia pakai offside oh harusnya offside itu guys tapi Marcelino nya juga ya ada pemain Indonesia yang offset sepertinya si Egy guys tapi yang dilihat si Marcelino nya ya guys hat-trick seperti gua bilang si Marcelino bagus ya seperti coach Justin juga bagus dia masih 19 tahun tapi kalau dalam timnas satu tim ini enggak boleh egoisasi ini memang juga bisa belajar ya setelah pertandingan AFC kapurnya jadi lebih tenang juga enggak grogi lalu baguslah kayak waktu main sama tim-tim sebelumnya kayak geseh Hai Irak dan juga tim-tim sebelumnya bagus sekali tuh hai 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 ya bagus-jaget Oh iya iji pembangun masih Oh misal file-file semuanya guys Hai sorry dia bukan iya dia beli pertama juga bisnis kita juga umpan ya kekutu Marcelino sekarang jangan gole meskipun Hai tapi kalian harus merekruti guys kalau kalian main FM 23 juga timus atau FM 24G turun Indonesia Hai dari Viva viva nya yaitu Hai lupa juga untuk nanti kita ganti guys di Tom Haya kekelelahan Hai pertanyaan si event jennera guys menggantikan Tom Haya Hai nanti kelelahan dia ada beberapa pemain banyak sekali ya kelelahan ya kita shot lagi guys surprise pada pemain-pemain Indonesia guys sudah 20 shot dan on targetnya 10 guys kita dengan kualitas pemain seperti ini kayaknya kita sanggup melawan Thailand nantinya karena waktu awal-awal tuh waduh berat banget guys pemain-pemain kita seadanya belum ada yang mau gabung ke timnas untuk pemain jaspor aduh salah upan si Daniel Klein bahaya wuhh untungnya salah-salah shot ya guys ya posisi satu kita guys ya 61 Thailand tadi 5-0 ya melawan Vietnam jadi mudah-mudahan kita bisa ya bisa menanglah kita di HFF Suzuki Cup kalau ke kata Pak Erik atau PSSI katanya enggak pentingnya ef karena bukan selevel sama Indonesia katanya levelnya Indonesia udah lebih atas ya kita wasting time guys sudah menit ke-86 takutnya kalau enggak wasting time pemainnya bakalan kelelahan Oh iya Oh hampir saja guys tadi Hai ya pemain dari Malaysia juga udah mulai kelelahan tuh Hai sayangnya kita subtitlenya udah habis jadi udah nggak ada lagi guys ya sebentar lagi untuk eh injury time kita defensive untuk mentalitinya guys so jangan lupa subscribe like and share video rakosanawan channel ya guys ya supaya gua tetap semangat untuk bikin video timnas Indonesia guys dari dadaku dan juga selalu menyala lawanku tetap support juga timnas Indonesia aslinya ya guys ya walaupun kalah kemarin nggak masuk ya kita sudah full time dan menang kemarin guys melawan Malaysia 61 ya ini dia bener Michelle van Huykhan untuk man of the match guys Hai Google nya dari Hoekhan Oh dua gol guys Michelle van Huykhan Marcelino hat-trick kita price guys tentunya Hai dan thank you banget ya udah subscribe ya thank you banget dan kita bisa tahun ini seribu untuk subscriber ya dan juga like ya thank you banget supportnya dan gua akan terus bikin video untuk timnas Indonesia guys tentunya mudah-mudahan enggak ada halangan ya bisa tetap eh upload video-video untuk rakosan lapan channel dan gua main juga untuk game-game retro ya guys ya karena itu nostalgia banget kalau kalian yang tahun 90-an ya untuk pemain gamers tahun 90-an pasti kalian juga tahu tuh untuk Street Fighter jaman arcade tiga akan main juga Street Fighter 3 di sega sampai ke enam mungkin ya insya Allah ya Insya Allah ya guys ya ini kita menang dominan win katanya wartawan Oh nikim panton Hai pelatih dari Korea ya mali eh sorry Malaysia Hai pelatih Malaysia dari Korea ya guys ya ikutin Indonesia saya banget ya Malaysia ya kalau sempet nyinyir juga ya kebanyakan pemain ini pemain Belanda pemain Indonesia katanya gitu timnas Indonesia kok banyak pemain gitu ya dekan pemain Indonesia juga ya karena ada dari Indonesia nya ya so what gitu ya Ken sih dia bisa membela negara 3 negara dua negara gitu ya ini schedule nya untuk nextnya kita melawan Vietnam guys gua akan coba upload juga untuk next so thank you banget ya untuk yang sudah support video rakosan lapan channel guys dan sehat selalu mudah-mudahan kalian ya yang sudah nonton dan juga support video rakosan lapan channel dan ini gua rapiin sebentar guys karena banyak kelelahan kelelahan ini jadwalnya padat sekali guys mepet cuman tiga hari dua hari kita udah main lagi di AFF Suzuki Cup jadi gua harus memanage pemainnya juga itu perlu juga guys ya jadi jangan sampai cedera juga karena bahaya pemainnya cuman 23 pemain kalau nggak salah jadi sedikit sekali ya jadi kita harus pintar-pintar ngatur ini juga guys apa pemain yang akan kita pasang di pertandingan selanjutnya guys gitu Oke guys sampai sini dulu untuk videonya guys thank you banget dan jangan lupa lagi subscribe guys selalu ngomong gitu ya guys ya thank you banget juga yang udah subscribe lagi saya vidurakosan lapan channel guys I'll see you next video bye bye and ciao you